Pemirsa Jumat sore berlokasi di kantor Dinas Sosial Kota Jambi, Wali Kota Jambi Sarifasa melakukan buka puasa bersama dengan pelaksana program keluarga harapan dan anak yatim, keluarga penerimaan manfaat dan program keluarga harapan Kota Jambi. Buka puasa bersama yang digelar oleh Dinas Sosial Kota Jambi pada Ramadan 1440 Hijriah ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi Sarifasa. Tampak hadir pula Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Kaspul, para pelaksana program keluarga harapan dan 200 anak yatim dari keluarga penerimaan manfaat dan program keluarga harapan. Usai melakukan buka puasa bersama dengan hidangan takjil, Wali Kota Jambi Sarifasa menyerahkan bantuan kursi roda kepada para lansia. Selain itu memberikan santunan berupa uang tunai kepada 200 anak yatim. Sarifasa berharap dengan adanya penyerahan bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi. Wali Kota Jambi Sarifasa pada sambutannya menyampaikan rasa bangga bisa berkumpul dengan pelaksana program keluarga harapan dan anak yatim dari keluarga penerimaan manfaat dan program keluarga harapan. Apa yang telah diberikan sejauh ini diharap dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera yang berhak menerima bantuan. Apa yang diberikan pemerintah selama ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera yang berhak menerima bantuan tersebut. Namun apabila ada dari keluarga penerimaan manfaat mungkin sudah ada perubahan membaik ekonominya. Selanjutnya Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Kaspul mengatakan pada acara buka puasa bersama ini selain sebagai momen selaturahmi sekaligus untuk memberikan santunan kepada anak yatim yang merupakan program dari Dinas Sosial Kota dengan sumber dana bekerjasama dengan BASNAS dan para donatur. Selanjutnya Kepala Dinas Sosial Kota Jambi mengatakan bersama antara pendamping Kepala Bawani Kota, Dinas Sosial Kota dengan KPM penerima manfaat yang mempunyai anak yatim. Jadi sekaliguslah memberikan santunan kepada anak yatim.